Hei hop hop gengs! Sebagai makhluk pemangsa yang ditakuti, tau gak sih? Kalau buaya dan ular jaman sekarang punya versi raksasa di masa lalu. Untuk ular, kita mengenal versi raksasanya dengan nama Titanoboa, yang ukurannya 10 kali lebih besar dari ular jaman sekarang, yaitu Anaconda hijau. Untuk nenek moyang buaya sendiri, kita memiliki Sarkosuchus imperator, yang juga hampir 10 kali lebih besar dari buaya muara, yang merupakan buaya terbesar. Nah, kebayang gak sih? Kalau dua hewan ini bertemu dan memperebutkan posisi predator punja, Apakah yang akan terjadi? Dan siapakah yang akan keluar menjadi pemenangnya? Nah, untuk menjawab semua hal tersebut, mari kita saksikan bersama di video kali ini, Titanoboa vs Sarkosuchus. Ukuran Menjadi ular terbesar yang pernah hidup di bumi, Titanoboa memiliki panjang sekitar 13 hingga 15 meter, dan berat mencapai 1,1 ton. Ukuran menakjubkan ini didapatkan para pakar paleontologi, setelah melakukan eksplorasi terhadap fosil ular purba tersebut. Dalam sejarahnya, Titanoboa ini berhabitat di hutan panas dan lembab sekitar Amerika Selatan. Nah, seperti yang kita tahu, lingkungan lembab juga punya andil besar pada pertumbuhan kebanyakan spesies ular. Kondisi lembab dari hutan inilah yang menyebabkan Titanoboa bisa tumbuh menakjubkan, hingga menjadi predator puncak pada masa kejayaannya. Kemudian untuk Sarkosuchus imperator sendiri, buaya purba ini memiliki panjang sekitar 12 meter, dan berat mencapai 8 ton. Jika buaya purba ini masih hidup sekarang, maka ukurannya itu sama dengan kapal nelayan kapasitas 15 GT. Hebatnya lagi nih, Pop Gengs, ukuran raksasanya ini diklaim para peneliti belum mencapai ukuran maksimal, karena dari berbagai penelitian fosil Sarkosuchus, membuktikan bahwa buaya ini terus bertumbuh, dan tidak memiliki batasan seperti manusia yang berhenti tumbuh pada umur tertentu. Kekuatan Bertahan Hidup Untuk masalah kekuatan bertahan hidup, spesies Titanoboa mampu bertahan di bumi sekitar 2 juta tahun, pada 60 hingga 58 juta tahun yang lalu. Kondisi alam yang menjadi panas pasca kepunahan kapur, yang memusnahkan semua dinosaurus, membuat Titanoboa memuncaki rantai makanan selama 2 juta tahun tersebut. Sayangnya, meskipun sudah didukung oleh alam untuk menjadi pemuncak rantai makanan, Titanoboa juga punah nih akibat perubahan alam yang menjadi dingin, dan akhirnya berhenti menyokong kehidupan si ular raksasa ini. Sedangkan untuk Sarkosukus Imperator, buaya prasejarah ini menempati bumi cukup lama, yaitu 21 juta tahun. Nah, dalam perjalanan hidupnya, buaya seukuran bis ini menjadi pemuncak rantai makanan pada 133 hingga 112 juta tahun yang lalu. Pada masa itu, untuk bertahan hidup, Sarkosukus Imperator mengandalkan makanan seperti spesies ikan purba. Sementara untuk masalah kepunahannya sendiri, hingga hari ini para peneliti belum menemukan alasan kenapa buaya raksasa ini bisa punah pada 112 juta tahun yang lalu. Kecepatan Sebagai predator teratas di masanya, Titanoboa berburu dengan kecepatan tinggi. Saat berburu di dataran, Titanoboa bisa mencapai kecepatan 80 km per jam. Sedangkan saat masuk dalam air, kecepatan dari Titanoboa turun ke 28 km per jam. Nah, dari data kecepatannya ini, kita patut bersyukur, ular raksasa ini udah punah. Karena andai saja tidak, pasti eksplorasi kehutan hujan besar seperti Amazon adalah hal yang mustahil. Nah, seperti kebanyakan buaya modern, Sarkosukus Imperator juga memiliki gerakan yang terbilang lambat. Buaya raksasa ini hanya bisa bergerak secepat 15 km per jam di daratan dan 28 km per jam di dalam air. Nah, karena memiliki gerakan yang sangat lambat, makanya dalam berburu mangsa, buaya ini lebih memilih mendiami sungai-sungai Dengkal untuk melakukan serangan kejutan. Gaya Bertarung Untuk melakukan pertahanan diri dan juga melakukan perburuan, Titanoboa melakukan hal yang sama persis dengan ular modern, yaitu melilit. Untuk apapun yang menjadi musuh Titanoboa, mereka harus merasakan lilitan sekuat 1,8 ton yang mampu meremukan tulang T-Rex sekalipun. Duh, bayangin. Jadi, jika makhluk ini masih ada di dunia nyata, tentu bukan hal yang sulit untuk Titanoboa remukan mobil ataupun sampan. Sementara untuk Sarkosukus Imperator, buaya purba ini memiliki gigitan yang sangat kuat yang bisa mencapai kekuatan 8 ton. Uniknya, kekuatan menakjubkan dari buaya raksasa ini tidak digunakan untuk berburu, melainkan untuk mempertahankan diri. Ya, meskipun merada di puncak rantai makanan di masanya, Sarkosukus sering terlibat lho perkelahian dengan Spinosaurus. Nah, dalam pertarungan inilah, Sarkosukus menggunakan kekuatan rahang dan kulit tebalnya yang berguna. Akhirnya, kita sampai pada babak akhir, di mana kedua makhluk raksasa ini bertemu dan arena kita hari ini adalah daerah rawa yang menjadi habitat untuk Titanoboa, namun juga tidak asing untuk Sarkosukus. Karena teritorinya dimasuki oleh makhluk asing, dalam pertarungan kali ini, Titanoboa melakukan serangan pertama untuk mempertahankan wilayah. Namun sayang, cengkraman sekitar 1,8 ton tidak mampu merumbuhkan badan buaya prasejarah ini yang memiliki kulit tebal dan juga panjang yang hampir sama dengan Titanoboa. Masalah ukuran Titanoboa memang kalah dari Sarkosukus. Akhirnya, Titanoboa pun kelelahan dan mengendurkan lilitannya. Nah, dalam kesempatan ini, maka Sarkosukus menggerakkan rahangnya ke salah satu bagian Titanoboa dan menjadi serangan akhir. Kekuatan rahang sebesar 8 ton tersebut mengakhiri pertarungan ini dengan kemenangan Sarkosukus Sibuaya Purba.